yo assalamualaikum teman-teman pasar burung depok hari ini kita mau explore di daerah Solo teman-teman ini aku ada di sekitar pasar burung depok ini aku mau menjawab request dari teman-teman subscriber kusoro mereview kenari yang ada di pasar burung depok teman-teman karena saya jarang sekali jadi apa ya istilahnya itu malah nge-vlog di daerah Pasar Depok Solo wah ini aku ada beberapa alasannya teman-teman nanti kita explore bareng selamat datang di pasar burung depok pasar induk terbesar di Solo teman-teman ini aku mau explore untuk kenari yang ada di sini teman-teman ini aku ada alasan kenapa saya enggak pernah nge-vlog daerah sini itu nanti jawabannya ada di tengah-tengah atau akhir video teman-teman kita mulai dari loki loki lokalnya itu segi kuat silnya minta ampun teman-teman nih kita di pintu masuk teman-teman ini aku mau sedikit info buat kalian ini salah satu kenapa saya salah satu alasan kenapa saya enggak pernah ngeliput ke sini itu pertama dari segi materi atau burungnya itu malah kebanyakan itu bukan dari blok barat bisa eh bukan dari blok tengah teman-teman mohon maaf misal dari Solo sendiri atau dari daerah Klaten sendiri teman-teman nih mungkin bisa kalian bandingkan Oh ini lokil bosu lokil mungkin untuk istilah lokal itu enggak ada ini aku misal mau tanya baku lepati bilangnya loper ini mohon maaf ini bukan dari daerah tengah bosku bukan dari daerah Solo sendiri atau daerah Klaten dan sekitarnya ini ada daerah adalah pokoknya bisa kalian bandingkan sendiri teman-teman ini lokal bosku ini fake bukan daerah-daerah sini teman-teman kalian lihat kepala saya gini teman-teman saya banyak kenal teman-teman bakul disini di burung ocean dan kenari itu yang fake daerah tengah itu cuma ada satulah nanti kita ketemu di daerah sana ini kebetulan lo kebanyakan bukan dari daerah sana bukan dari daerah sini teman-teman Oh makanya aku jarang sekali ngeliput eh daerah sini teman-teman ini aku ada di Pasar Depok tapi sebelah luar nih bisa kalian lihat ini lokal-lokal di daerah di luar Solo teman-teman makanya untuk apa ya untuk ses lokal atau loper itu mungkin di tempat saya itu mungkin agak sedikit beda teman-teman nih mungkin kalian bisa apa ya menjawab sendiri nih lokal-lokalnya hanya di di luar Solo ini bosku ini bukan dari Solo asli tunggu Hai nah ini dia yang berdampingan bosku ini bosku ini teman lama saya juga ini yang kemarin Bang Omes datang kemari ini ini kebanyakan memang daerah Sukoarjo dan sekitarnya ini aku sering sekali mbulang bareng ini sama pemiliknya itu ini dia mbulanya di pasar sekitaran Gawok teman-teman nih jadi untuk materi kenarinya itu malah dari sekitaran pasar Gawok Klaten dan sekitaran situ teman-teman jadi untuk ses mau bisa kalian lihat Hai tapi jangan terkecoh juga teman-teman ini mohon maaf aku mau bicara jujur juga ini sangkar kecil teman-teman jadi jangan ada manca terus besar banget jangan ini sangkar kecil sangkar apa ya ini sangkar ombyuan jadi ya gini teman-teman lihat jadi kelihatan gede tapi emang burungnya sebenarnya panjang-panjang teman-teman bagus-bagus nanti saya mau lihat pilihan saya teman-teman dari segi postur sayung sayung teman-teman ini untuk ses bagus bisa dikatakan bagus teman-teman enggak kecil banget dari segi postur bagus untuk harga bervariasi ini kebanyakan burung muda teman-teman jadi mungkin kalau saya enggak mau belum belum berani ambil ini burung-burung muda burung lima enam bulan yang istilahnya belum belum ganti bulu teman-teman Hai ini aku ada satu inceran mungkin kalian mungkin heran ini aku ada satu nih bulu baru nih dari segi tongrongan enak cuma nanti kalah sama yang ada pokoknya teman-teman ini yang real dari blok tengah ini memang posturnya besar-besar dalam artian lebih dari yang di dalam tadi teman-teman yang di pasar rindunya ini di sebelah pojokan di luar pasan repok teman-teman untuk saya memang beda ini emang asli daerah Soekarjo dan sekitarnya karena saya tahu betul umbolanya sama oh ini sebenarnya bagus Hai cuma kurang besar tongrongnya enak kurang besar dikit temen-temen posisi up tapi kecil ya ini mungkin saya sedikit review sama nanti sedikit kalau ada yang masuk yuk juga belanja temen-temen kita lihat-lihat dulu bosku nanti kita ngomong-ngomong sama yang punya ring tanpa zoom sekarang temen-temen dari ses emang beda AF sloper loper bosku kalian bisa bandingkan dari segi kepala bedakan sama yang tadi bosku ini ini loper ini yang tengah masuk loper AF yang real roper ini bosku ini membuka harga 125 udah beda lagi bosku karena karena juga dari segi saya sepanjang udah beda bosku dari segi karakter bulu juga beda nuh loper real roper ya gini 125 temen-temen ini kemarin ada di vlog Bang Omes Bang Omes kemarin bosku ini aku ada icerhan satu ini mungkin kalian bingung warna bulu kayak gini kok saya suka enak yang atas bosku yang atas tak turun ke sebentar waa ini teman-teman ini aku yang paling suka dari ratusan burung tadi ini aku yang paling suka gerakannya auranya aduh ini kebetulan bulu baru aduh wkore masih separuh tapi saya suka gerakannya temen-temen gerakannya temen-temen nuh dia nunduk besar CF1 tapi kaki pendek ini mungkin cuma satu ini yang aku suka melaik sepertinya banyak cuma dari segi umur belumnya enggak temen-temen kematian masih 5-6 bulan masih unyu-unyu kira-kira gitu temen-temen oh ini gacor-gacoran bagus gacoran muda-muda ada enam tujuh bulan ini memang untuk umur-umur segini emang saya belum ngambil teman-teman nih nek saya bagus-bagus emang saya akui bagus-bagus lihat kebanyakan burung muda emangnya burung muda aku belum berani ambil teman-teman kita sekarang tempatnya harga nih Oh ini juga cc bagus di lumayan lebih banyak kan burung muda teman-teman eh gacoran-gacoran lebih gacoran-gacoran ini roto-roto negeru paci 400-150-300 lele gacoran-gacoran 150-200 segera kenceng yoh mantep siap-siap nih pojokan bosku Wah mantep buat dunia temen-temen ini mungkin kalau saya di umur sebenarnya burungnya bagus-bagus saya tahu kuliah ini buatku ini tempatnya Pak Ji ini aku tahu betul ini ini dari pasar burung pedan ini kemampuan saya teman-teman kemampuan saya mengingat burung itu meskipun beberapa bulan itu di aku pernah lihat ini sedikit cerita teman-teman nih keistimilaan saya teman-teman ini burung berasal dari pasar sekitar burung pedan ini mungkin sekitar ada tiga minggu yang lalu Nuh lihat ini udah sampai sini ini ada nyetori yang nyetori temen ini aku mengenalinya teman-teman Oh kita di sebelah luar temen-temen nih kalian lihat ini AF bosku entah AF entah apa menurut saya belum cuma ada satu ini teman-teman ini lumayan teman-teman cuman ini belum belum masuk menurut saya teman-teman nih yang pentingan lokil bosku sebelah dalam di pasar burung depok teman-teman kecil-kecil makanya aku enggak pernah ke sini teman-teman enggak pernah bolang ke sini belum belum ada yang cocok Hai sementara biasanya di pasar burung depok itu jarang sekali burung besar ada di sini ini kebanyakan burung-burung kecil burung lokal AF itu udah bagus nah ini setelah saya keliling teman-teman teman-teman dari tadi nggak ada burung besar yang ada burung-burung kecil lokal-lokal teman-teman lokal loper Oh gini teman-teman sementara belum ada yang tak tidur Wah dan kecil-kecil ini mungkin menurut saya untuk ngaflok itu lebih bagus di pasar tradisional di sekitaran saya teman-teman ini salah satu kenapa saya nggak pernah kesini karena barang di sini itu ibaratnya itu berasal dari luar teman-teman jadi mungkin kalau saya itu mempertahankan apa ya istilah ciri khas saya dengan kenari-kenari klaten dan sekitarnya makanya aku enggak pernah kesini teman-teman tapi asyik juga jalan-jalan untuk pasar induk teman-teman ini mungkin teman-teman juga suka dengan burung ocen lainnya burung ocen lainnya sini banyak teman-teman so kesimpulannya gini teman-teman ini po pasar burung induk ini ada di Solo ini pasar burung terbesar untuk pasar induk ini untuk kenari memang kurang menarik bisa dikatakan gitu teman-teman saya berani dibilang gitu karena fakta teman-teman kita mau mencari burung besar kenari besar itu aja susah teman-teman asli oke mungkin cukup sekian teman-teman semoga bermanfaat dan kalian suka saya pamit wassalam hai hai selamat menikmati